Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Kambing Patah Channel gaming dan channel yang membahas tentang tutorial guys Tutorial-tutorial yang berhubungan dengan gaming lah pokoknya Nah jadi di video kali ini, gue bakalan bahas tutorial lagi guys Setelah beberapa video sebelumnya itu, gue upload tentang gameplay dan video-video X juga Ya video Mobile Legends yang lucu-lucu gitu lah Ya semoga saja videonya lucu guys ya Dan kali ini, gue bakalan kembali bahas tutorial lagi guys Ya seperti yang saya bilang tadi, tutorial ini masih berhubungan dengan live streaming Di dunia live streaming, entah itu mau di Facebook atau di Youtube guys Jadi yang gue bakalan bahas adalah Gimana cara meningkatkan potensi penonton kita Dan meningkatkan jumlah followers kita di Facebook guys Nah jadi buat kalian yang masih bingung Gimana cara meningkatkan penonton dan jumlah like di Facebook Itu kalian bisa ngikutin cara-cara ini guys Yang bakalan gue bahas sebentar ini Dan buat kalian yang baru pengen mulai live streaming Kalian juga bisa nonton video ini Biar nanti ke depannya kalian pada saat live streaming itu Sudah ada arahnya gimana cara meningkatkan followers Gimana cara meningkatkan viewers Dan itu bisa mempercepat naiknya performa live streaming kalian guys Oke cara untuk meningkatkan jumlah viewers dan followers kalian di Facebook Itu disini saya bakalan bagi dua caranya guys Yang pertama yang organik dan yang kedua adalah dengan cara paid traffic Nah organik ini bukan sejenis sayuran atau cabai-cabian guys Tapi cara ini yang dimaksud sama Facebook itu cara organik Artinya dengan natural lah Bahasanya mungkin gitu guys Kalau kita bahasa Indonesia mungkin dengan cara natural lah Beda dengan paid traffic Paid traffic ini kita mesti bayar ke Facebook Nanti Facebook bakalan bantu untuk menyebarkan iklan kita Ya mirip-mirip seperti biro iklan lah guys ya Karena pada dasarnya Facebook memang bisnisnya seperti itu guys Seperti yang saya bilang tadi cara organik ini mirip dengan cara natural guys Jadi kita mempromosikan sesuatu di Facebook itu Dengan cara share ke teman-teman Share ke grup-grup Ya pokoknya intinya yang organik itu dilakukan secara natural guys Nah makanya dari itu di video ini gue bakalan bahas yang organik dulu guys Soalnya yang paid traffic ini rada panjang guys untuk penjelasannya Dan gue bakalan praktek langsung untuk paid trafficnya Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Kambing Bata Jadi silahkan Silahkan subscribe dulu guys Soalnya tutorial kali ini bakalan dasyat guys Melebihi dasyatnya Nah tips pertama untuk cara yang organik ini Pertama-tama buat live streaming kalian itu semenarik mungkin guys Entah itu kalian mau menggunakan teknik organik atau paid traffic Pokoknya yang pertama yang perlu kalian perbaiki itu adalah Kualitas live streaming kalian Nah tips yang pertama ini walaupun kalian sudah promosi gila-gilaan Tapi kalau misalnya kalau kualitas live streaming kalian itu kurang menarik Nah itu sama saja guys Jadi yang pertama kalian harus perbaiki itu adalah kualitas streaming kalian itu harus menarik Menarik bukan berarti terlihat over guys Misalnya terlalu banyak animasi-animasi tambahan di streaming kalian Yang ujung-ujungnya itu bakalan terlihat rame dan terlihat norah guys Jadi jangan over lah Yang kedua berbanyak interaksi Ya semenarik mungkin itu termasuk memperbanyak berinteraksi dengan penonton kalian Tentu ini membuat penonton kalian gak jenuh dan tidak bosan Karena kalian lebih sering berinteraksi dengan penonton kalian Yang ketiga gunakan facecam guys Selalu gunakan facecam Kenapa? Karena facecam itu dampaknya besar sekali untuk live streaming kalian Live streaming kalian itu bakalan cepat diingat Kalau misalnya kalian menggunakan facecam guys Ya logika dasarnya cukup sederhana lah Orang bakalan cepat ingat dengan karakter kalian guys Nah jadi seperti itu Kalau misalnya kalian sering live streaming Nah orang bakalan ngeliat Oh ini orang sering live streaming Karena sering melihat kalian live streaming Yang tidak nge-follow kalian itu bakalan lama-lama bakalan nge-follow kalian guys Karena mereka sering melihat kalian live streaming di facebook Ataupun di mana lah Maka dari itu yang kembali lagi ke poin pertama Buat streaming kalian semenarik mungkin Jangan over Dan tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada di facebook Oke next Jadi sebenarnya itu tadi bisa dibilang persiapan guys ya Yang 3 poin tadi itu Nah kalau yang 3 poin tadi itu bisa dibilang pengantar guys Sekarang kita masuk ke tekniknya Atau ke praktiknya langsung lah Untuk meningkatkan jumlah penonton kalian Tentunya yang paling banyak dilakukan orang adalah Nge-share ke feed atau ke grup-grup kalian Misalnya minta tolong ke teman kalian Untuk nge-share ke beranda mereka Atau ke grup-grup guys Nah itu kebanyakan yang dilakukan oleh streamer-streamer Streamer formula lah misalnya Kalau misalnya youtuber yang sudah banyak subscribernya di youtube Biasanya kalau sudah live streaming di facebook Itu Biasanya sudah nggak melakukan teknik seperti ini teman-teman Nah itu yang dilakukan pada umumnya oleh orang-orang Tapi sebenarnya ada cara yang lebih dalam lagi guys Cara ini nggak umum Tapi banyak juga orang yang melakukan hal yang seperti ini guys Yang pertama kalian bikin cloningan dulu Misalnya kalian bikin 3 akun facebook Contoh nih ya Contoh kalian bikin 3 akun facebook Atau misalnya 5 lah Nah dari kelima akun itu Masing-masing mempunyai teman 5 ribu orang teman guys Karena maksimal ad friend yang ada di facebook itu 5 orang guys Eh 5 ribu orang maksudnya Dan join di 5 grup yang berbeda-beda Jadi 1 akun itu Punya 5 ribu teman Dan join di akun di grup yang berbeda-beda guys Nah untuk yang grup ini Kalian jangan asal join di grup Masuk di grup-grup yang berhubungan dengan live streaming Atau yang berhubungan dengan game lah Dan usahakan untuk temannya ini itu Kalian add orang-orang yang tertarik dengan live streaming guys Misalnya saja Disini Langsung saja kita buka Oke ini akun saya Jadi Jenny Ratna ini salah satu akun cloningan saya guys Jadi waktu itu gue pake untuk jualan-jualan online pak Ya jadi untuk trik-trik pemasaran itu Sebenernya gue sudah Ada dasar lah guys ya Makanya disini gue pengen nge-share tipsnya Karena gue sendiri sudah Coba untuk Trik marketing seperti ini Gue coba di youtube Itu ternyata berhasil guys Jadi disini gue bakalan nge-share Tips-tipsnya Oke balik lagi ke topik Misalnya saja kalian disini Contoh ya Contoh Brandon lah Brandon Ken Nah Brandon Ken ini punya Satu juta pengikut guys Wah gila banyak banget pak Satu juta followers Wah gila banyak banget itu pak Followers ini Ini kalian bisa Add satu-satu guys Sampai lima ribu orang Di masing-masing Satu akun itu guys Kenapa kalian harus Meng-add followersnya Brandon Ken Orang-orang yang Mengikuti Brandon Ken itu Orang-orang yang Suka dengan live streaming guys Orang-orang yang suka Nonton live streaming Nah orang-orang yang seperti ini Yang berpotensi untuk Jadi calon penonton kita guys Nah cara meng-add nya Karena disini Karena disini gak kelihatan Kalian bisa Add masing-masing orang Yang ada disini guys Nah misalnya saja Orang yang Nah misalnya saja Ini nih Nah ini kalian bisa Tambahkan teman nih Ya Tambahkan teman guys Tapi Untuk cara ini Kalian harus hati-hati guys Kalian jangan Langsung hantam Tambahkan teman semua Jadi kalian pelan-pelan saja Dulu untuk tambahkan teman Jangan langsung hantam Jadi jangan gitu guys Nanti kalau misalnya Kalian tambahkan teman Langsung seperti ini Ini bakalan Dibaca spam oleh facebook Jadi hati-hati guys Tetap hati-hati Atau kalian bisa Add juga followers-follower Dari stream-streamer Yang sudah terkenal guys Nah kalau kalian Sudah mengumpulkan 5 ribu teman Dari 5 akun yang tadi itu Jadi ada 25 ribu orang Yang berpotensi Untuk menonton Video live streaming Kalian teman-teman Bayangkan Ada 25 ribu orang Yang berpotensi Untuk menonton live streaming Kalian teman-teman Nah maka dari itu Kembali lagi ke poin pertama Buat live streaming kalian Semana mungkin guys Nah dari 25 ribu orang Yang ini Itu kalian bisa ajak Untuk nge-like Dan nge-follow Fanspec kalian guys Karena pada saat Kalian live streaming Itu kalian share Di beranda Nah 25 ribu orang ini Bakalan berpotensi Untuk melihat Live streaming kalian Nah itu adalah Potensi penonton kalian Dari Pertamanan kalian Yang hasil dari Nge-share Ke beranda kalian guys Selain itu Kalian juga bisa Nge-share ke grup-grup Yang berbeda guys Nah misalnya saja Satu akun itu Kalian bisa share Ke dua grup Yang berbeda guys Saya sarankan Kalian nge-share Satu akun Ke dua grup Yang berbeda-beda Jadi totalnya Ada 10 grup Yang bisa kalian share Belum lagi teman-teman Atau keluarga kalian Yang bisa nge-share Hasil stream kalian Karena saya yakin Kalian pasti punya teman Dan punya sahabat Yang mendukung kalian Jadi Minta tolonglah Sama mereka Untuk membantu kalian Oke jadi Ini itulah tips Untuk meningkatkan Potensi viewers Dan followers kalian Dengan cara organik guys Walaupun War rather ribet Tapi wajar saja Soalnya ini Cara gratisan guys Tapi cara ini Sebenarnya cukup efektif Juga guys Soalnya banyak teman-teman Yang Menggunakan cara ini Dan hasilnya Cukup memuaskan Nah kalau untuk Petrafic Petrafic ini Adalah cara Dimana Yang Facebook suka guys Soalnya Dengan cara ini Facebook bisa bakalan Nah dengan cara Petrafic ini Kalian bisa Menjangkau Hasil live streaming Kalian Lebih dari 25 ribu Orang yang tadi guys Tanpa bersusupaya Melakukan hal-hal Yang seperti tadi Karena disini Kita bakalan Bayar Facebook Untuk membantu Mempromosikan live streaming Kalian Nah contoh Petrafic itu Seperti ini guys Kalau misalnya Kalian lihat Ada tanda Yang bersponsor Seperti ini Nah ini adalah Petrafic teman-teman Jadi disini Google Ads Itu beriklan Ke Facebook Bayangkan pak Google Google aja Beriklan ke Facebook Kita cari lagi Nah ini guys Alibaba Juga bersponsor Ke Facebook Contohnya seperti inilah Kalau kalian pernah Lihat streamer Muncul Bersponsor Seperti itu Nah mereka Menggunakan cara Petrafic teman-teman Nah untuk Petrafic ini Bukan hanya untuk Mempromosikan Live streaming Kalian di Facebook Tapi kalian juga Bisa mempromosikan Video-video kalian Dari YouTube Melalui Facebook Teman-teman Nah cara Petrafic ini Sudah saya Buktikan sendiri Dimana video Pertama saya itu Saya menggunakan Metode seperti ini Dan hasilnya Luar biasa Memaskan guys Maka dari itu Di video selanjutnya Gue bakalan bahas Gimana cara Menggunakan Petrafic ini Untuk mempromosikan Live streaming kalian Atau mempromosikan Video kalian Maka dari itu Jangan lupa Subscribe teman-teman Sub indo by broth3rmax